31 calon pas kibraka Kota Metro menjalani karantina. Prosesi karantina ini sudah menjadi tradisi tahunan Jelang Pengibaran Bendera Pusaka pada upacara 17 Agustus mendatang. Jelang Pengibaran Bendera Merah Putih pada upacara 17 Agustus mendatang, sebanyak 31 calon pasukan pengibar Bendera Pusaka menjalani tradisi tantingan di Desa Bahagia, LEC Kartika, Taman Kota Metro. Tradisi tantingan dalam pendidikan atau dikelat pada calon pas kibraka merupakan kegiatan rutin di setiap tahunnya. Tantingan ini merupakan bentuk peneguhan komitmen para calon pasukan pengibar Bendera Pusaka sebelum memasuki Desa Bahagia, Jelang Upacara 17 Agustus mendatang. Alfajar Nasution menjelaskan peserta calon pengibar Bendera Pusaka melakukan karantina di Desa Bahagia selama 10 hari. Jadi hari ini adik-adik calon pasukan pengibar Bendera Pusaka akan memulai memasuki Desa Bahagia sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 2022 dalam rangka untuk membina menempa adik-adik calon pasukan pengibar Bendera ini dalam peringkatan disiplinnya, disiplinnya dalam persiapan pengibaran Bendera di acara 17 Agustus 1945. Ia juga berharap kegiatan pas kibraka bisa menjadi ekstra kurikuler wajib di setiap sekolah untuk membangkitkan jiwa nasionalisme yang mulai pudar di kalangan remaja. Dari Kota Metro, Tejo Waluyo Hamzain, Metro TV Lampung.